Halo Gorgeous, balik lagi bareng aku Ibel Jadi kemarin-kemarin ini aku lagi cari-cari softline yang murah di Shopee Setelah beberapa hari pencarian, akhirnya aku memutuskan untuk beli 2 jenis softline di 1 toko yang sama Dan softline-nya baru banget nyampe kemarin sore Terus aku langsung buka paketnya Terus aku langsung buka paketnya Kita lihat bareng-bareng aja yuk video unboxingnya Terus aku langsung buka paketnya Terus aku langsung buka paketnya Dan ini dia softline-nya Jadi setelah aku buka softline-nya, aku rendam dulu 2 pasang softline tadi selama 8 jam Pakai cairan khusus pembersih softline Jadi hari-hari-hari kita buka softline-nya Oke, jadi 2 pasang softline yang tadi udah aku rendam Sekarang udah di depan aku nih, dan aku mau langsung coba Sekarang aja sekaligus review dan bandingin sesuai ekspetasi atau enggak Oke, kita coba softline yang pertama Pertama aku bakal nyobain softline Softline dari Sweet Eye & Rose Ini namanya, kalo di boxnya, namanya Sweet Tutty Fruity Si Sweet Eye & Rose ini aku pilih warna charcoal Kalo di fotonya, itu dia kayak gini Warnanya itu kalo dipasang di mata tuh harusnya jadi abu sih kalo sesuai foto Dan sekarang kita lihat kalo di mata aku kayak gimana Oke, kita buka Jadi sebenernya aku udah lama banget, udah sekitar 1 tahun kayaknya Aku gak pake softline Sebenernya harusnya sih aku gak tau kaku ya pake softline Karena sebenernya dari sejak SMA aku udah pake softline sih Cuman aku pakenya absen-absen gitu Kayak setahun pake, terus setahun enggak Setahun pake lagi, terus setahun enggak Sampai kuliah, sampai akhirnya setahun yang lalu aku baru terakhir pake Dan kali ini aku baru beli lagi So, kita langsung cobain yang Sweet Eye & Rose Wow Warna abunya keluar sih di mata aku Dia cukup kelihatan warna abunya cukup keluar Cuman aku gak tau nih apakah bola mata aku yang hitamnya nih terlalu ke atas atau gimana Kalo kalian lihat dia kayak agak turun gitu gak sih Softline tuh jadi kayak abunya tuh agak kebawas Gak nyampe ke atas gitu Atau softline sih emang kebesaran kali ya buat mata aku Dan memang efek big eye-nya tuh cukup kelihatan juga ya Warna abunya gak yang bright banget, gak yang terang banget Dia cukup netral gitu, gak terlalu terang dan gak terlalu gelap Jadi bisa dibilang ini cukup natural gitu Oke kita coba pasang yang satunya lagi ya Oke so 2 softline tadi udah aku pasang Jadi warna charcoal yang aku pilih ini Dia tuh sebenernya lebih ke abu Misalnya kalian biasa denger charcoal tuh biasanya kan hitam gitu ya Tapi ini tuh lebih ke abu dan dia bukan abu gelap dan gak abu terang juga Jadi kalo misalnya di mata aku dia tuh lebih ke abunya Kayak di tengah-tengah gitu antar terang dan gelap Abu-abu tengah gitu yang medium warnanya Tapi kalo misalnya kalian liat nih fotonya Itu dia emang agak sedikit lebih terang Mungkin tergantung dari warna bola mata yang hitamnya juga ya Apa kalo misalnya warna bola mata kalian tuh semakin hitam Mungkin dia akan semakin lebih gelap warnanya Tapi overall aku suka sih dia Gak mengganjal dan gak perih juga Terus pas aja gitu efek big eye-nya di mata aku tuh cocok banget Dan kalo kalian inget tadi di info sebelumnya Softline Sweet Idol Rose yang charcoal ini Harganya itu aku beli cuma Rp27.000an Dan menurut aku softline untuk harga segini tuh worthit banget sih Untuk hasil yang menurut aku ini hasilnya cukup oke Oke kita cobain softline yang kedua Softline yang kedua Aku beli softline dari brand Gel Lunar Natural Nah ini packagingnya lucu juga ya Jadi yang Gel Lunar Natural ini Aku beli yang warna marun Merah marun gitu Karena sebelumnya aku udah beli yang warna grey Yang bright banget Kali ini aku beli yang warnanya biar bikin mata aku lebih natural aja gitu Karena warna bola mata aku ini coklat tua Jadi aku mau pilih softline yang mirip-mirip kayak gitu Supaya warnanya lebih natural tapi tetep ada efek big eye-nya Jadi kalo di tokonya nih ekspetasi sesuai foto sih kayak gini ya Dia warnanya bener-bener natural coklat tua Dan emang efek big eye-nya cukup kelihatan Tapi dia tetep natural gitu warnanya Jadi aku coba beli softline yang satu ini yang warnanya marun Dan mudah-mudahan cocok di mata aku ya Setelah kita langsung coba pasangnya Ternyata aku gak suka aku itu ya Walaupun udah sekitar 1 tahun gak pilih softline Tapi pasangan dan pelepasan softline-nya masih Masih bisa dibilang profesional Oke mata sebelah kanan aku udah dipasang softline Wah kalian kalo misalnya liat dari jauh nih Kayak gak terlalu beda gak sih Apalagi warnanya tuh bener-bener mirip banget Cuman yang satu itu emang big eye lebih besar gitu ya keliatannya Karena memang diameternya juga 40,5 Kalo misalnya kalian liat dari deket Baru dia keliatan banget perbedaannya Jadi warna yang disini itu Dia lebih coklat terang gitu Dibanding warna mata asli aku Ini bener-bener natural banget sih Dan ini emang sesuai ekspetasi aku banget Jadi aku emang sengaja pilih softline ini Karena pengen natural aja Tapi biar mata aku tetep keliatan lebih besar gitu Oke jadi softline-nya udah dipasang di kedua mata aku Dan ini dia Jadi ekspetasi aku dia warnanya akan lebih gelap Dan memang dia terlihat lebih gelap sih Lebih natural kalo misalnya diliat dari jauh Tapi memang tetep terlihat sedikit banget Kelihatan kayak masih pake softline gitu Cuman overall aku suka banget sama warnanya Effect big eye-nya Dan looks-nya setelah pake softline tuh masih tetep keliatan natural gitu Kalian bisa bandingin sendiri hasil yang ada di mata aku ini Sama yang ada di foto dari sebelah sini Dia memang mirip-mirip gitu gak sih Sama-sama gelap juga Dan di foto pun juga setelah dipakai dia warnanya gelap Dan coklat tua-nya masih keliatan coklat tua Tapi lebih ke natural gitu warnanya Dan di info sebelumnya aku udah tulis bahwa softline gel luna natural ini Harganya cuman di Rp25.000 Rp25.000 guys Dan kayaknya aku bisa repurchase lagi di softline ini Karena harganya tuh affordable banget gak sih Dan hasilnya juga oke banget So gimana nih guys kalian udah liat review softline murah Yang aku beli dari dua brand ini Buat kalian yang pecinta softline nih Tertarik gak buat nyobain softline yang harganya affordable banget ini Atau buat kalian yang belum pernah pake softline dan tertarik untuk nyobain beli Atau kalian ragu untuk beli yang mahal nih Kalian bisa cobain dulu beli softline murah dari dua brand ini Ini aku recommended banget sih Karena harganya affordable banget Terutama buat kalian yang baru banget kayak nyoba-nyoba pake softline Kalian bisa beli ini dulu So sekian sudah review softline murah yang baru aku beli Thank you banget udah nonton videonya Semoga kalian dapetin info baru ya dari video aku Dan kalau kalian suka sama video aku Jangan lupa untuk like dan subscribe Supaya aku semakin semangat bikin video-video baru lainnya Sampai ketemu di video selanjutnya See you, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.